Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Seperti yang kawan-kawan ketahui kemarin Jordan Van Forest menjuarai turnamen Tata Steel edisi ke-83 Setelah mengalahkan Anis Kiri di babak Thai Breaks Sementara sang juara dunia Magnus Carlsen Hanya finish di posisi ke-6 Untuk mengobati kekecewaan penggebar Magnus Carlsen kawan Saya akan berikan permainan Magnus Carlsen di putaran terakhirnya Yang berhasil mengalahkan Maxim Lagrave Di sini Magnus Carlsen kawan memegang putih Maxim Lagrave memegang hitam Carlsen memulai permainan dengan pion D4 Maxim membalasnya dengan kuda F6 Pion C4 Pion G6 Kuda C3 Dan Pion D5 Maxim bermain dengan Granville Defense Granville Defense adalah jenis pertahanan hiper modern kawan Yang dipopulerkan oleh Ernest Granville Master Catur asal Austria Ide utamanya adalah hitam untuk sementara Tidak mencoba mengontrol petak pusat di awal-awal pembukaan Tapi akan menyerang pusat dengan memanfaatkan pion-pion di sayap menteri Dan dibantu dengan beberapa perwira minor Dan di sini Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion pukul pion Kuda pukul pion Pion E4 mengancam kuda Dan kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion Di sini kita dapati variasi pertukaran dari Granville Defense Dan coba lihat kawan-kawan Putih mempunyai pion yang cukup solid untuk mengontrol petak pusat Maxim melanjutkan dengan pengembangan G7 Magnus Carlsen melangkahkan menteri ke A4 Sekat ditutup oleh menteri Mengajak untuk bertukar menteri Tantangan ditolak kawan Magnus Carlsen menggeser menterinya ke A3 Pion B6 Maxim mulai menunjukkan inisiatifnya Untuk memainkan pionnya di sayap menteri Menyiapkan pion dilajur C untuk didorong ke depannya Dan Magnus Carlsen melanjutkan pengembangan kuda F3 Pion C5 menantang pion pusat putih Tantangan ditolak kawan Di sini kawan mungkin terlihat putih Jika melakukan pion pukul pion Akan untung satu pion Tapi struktur pion di petak pusatnya akan rusak Dan pion yang dilajur C ini akan menjadi pion yang terpisah Kawan-kawan menjadi pion yang lemah Di sini Magnus Carlsen menolak tantangan pion hitam kawan Memainkan gajahnya ke petak E3 Mengembangkan perwira sekaligus Untuk memperkuat posisi pion pusatnya Dan Maxim pun rokade pendek Magnus menggeser betengnya ke D1 Pion C pukul pion D4 Dipukul balik oleh pion Putih masih mempunyai 2 pion Yang cukup solid di petak pusat Untuk mengontrol petak pusat Dan di sini Maxim melanjutkan dengan menteri ke D6 Kembali mengajak bertukar menteri Kali ini tantangan diterima kawan Menteri pukul menteri Dipukul balik oleh pion Dan Magnus menggeser petengnya ke C1 Segera untuk menguasai atau mengontrol Lajur yang sudah terbuka Gajah hitam D7 menyerang pion E4 Dilindungi gajah di D3 Dan Maxim melanjutkan pengembangan kuda C6 Sedikit memberi tekanan pada pion pusat putih D4 Jika di sini kawan Putih mendorong pionnya maju ke petak D5 Kemungkinan kuda akan lompat ke petak E5 Untuk menantang kuda putih Tapi Magnus Carlsen tidak melangkahkan pionnya ini kawan Dia melangkahkan raja ke D2 Sebuah langkah yang cukup menarik dari Magnus Carlsen Magnus Carlsen sudah tidak berniat lagi untuk melakukan rokade Langsung mengaktifkan rajanya ke pusat Mungkin menyiapkan segera untuk permainan babak akhir Direspon oleh Maxim memainkan petengnya ke C8 Pion H4 lanjut Magnus Carlsen Kuda hitam ke B4 menyerang gajah Gajah mundur ke B2 Menghindari sekaligus melindungi pion A2 Dan Maxim menggeser petengnya ke E8 Menyerang pion Magnus Carlsen tidak melindungi pionnya kawan-kawan Terlebih dahulu menyerang kuda dengan pion A3 Kuda lompat ke C6 Dan gajah ke B2 Magnus Carlsen membiarkan peteng hitam pukul pion E4 ini Jika langkah ini yang dilakukan oleh Maxim Maka nantinya Magnus Carlsen akan melangkahkan gajahnya ke D5 Untuk memberikan garbuan pada kuda serta peteng Tapi tantangan ini diterima oleh Maxim kawan Peteng pukul pion Gajah ke D5 menggarbu peteng serta kuda Dan Maxim melanjutkan dengan melangkahkan kuda ke A5 Mengorbankan pertukaran peteng dengan gajah kan Dan Maxim pukul balik dengan gajah Selanjutnya Magnus Carlsen melangkahkan petengnya ke C7 Sebuah spot yang cukup bagus bagi peteng Sudah menempati baris kedua atau baris ketujuh dari pertahanan hitam Dan Maxim menyelamatkan pionnya dengan mendorong ke A6 Pion H5 lanjut Magnus Carlsen Tantangan tidak diterima oleh Maxim Dia memainkan pion B5 Dan pion H6 lanjut Magnus Carlsen Terus mendorong pionnya mengancam gajah Gajah maju ke F6 Dan gajah putih ke G5 Kembali menantang pertukaran perwira Tentu saja kawan Dengan kualitas perwira yang dimiliki oleh Magnus Carlsen Sesegera mungkin Magnus Carlsen ingin menyederhanakan bidak-bidak di atas papan Sehingga dia akan lebih mudah untuk memenangkan permainan Dengan jumlah bidak yang lebih sedikit di atas papan Tantangan ditolak kawan Maxim menarik mundur gajahnya ke H8 Magnus Carlsen menggeser petengnya naik ke H4 Menyerang gajah Gajah mundur ke D5 Dan raja ke C3 Raja Magnus Carlsen segera menuju ke arah para pion hitam di side menteri Ini untuk mengeliminasi kedua pion ini kawan Sehingga memberikan kesempatan pionnya di lajur A ini Untuk bisa segera promosi Disini Maxim melanjutkan langkahnya dengan kuda ke A4 Mengincar pion A3 Ternyata Magnus Carlsen tidak melindungi pionnya kawan Dia melakukan atau melangkahkan kudanya ke D2 Kuda pukul pion Raja ke B4 menyerang kuda Kuda kembali ke C4 Kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah Sekarang hitam mempunyai dua pas pion di side menteri Atau pion bebas di side menteri Bisakah kawan-kawan Maxim laggrafe ini untuk mempromosikan kedua pionnya ini Kita lihat saja kawan-kawan Pertarungan atau langkah-langkah berikutnya oleh kedua pemain Dan disini Magnus Carlsen melangkahkan gajahnya ke E7 menyerang beteng Sekaligus memberi ancaman pada pion D6 Dan pion D6 ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan oleh hitam Maxim menggeser betengnya ke E8 menghindari ancaman dari gajah Magnus Carlsen tidak segera pukul pion hitam ini kawan Lebih memilih menggeser betengnya ke F4 Dan disini kawan ada kesempatan bagi hitam untuk menyelamatkan pionnya Untuk maju ke peta D5 Tapi putih akan melangkahkan gajah ke F6 Memaksa pertukaran perwira Disini Maxim merelakan pionnya dipukul gajah kawan Dia lebih memilih mendorong pion F4 Memblokade jalan bagi beteng putih Begitu juga dengan Magnus kawan Tidak langsung pukul pion hitam di D6 Memainkan pion G4 Kembali tantangan pion putih ini ditolak oleh Maxim Dia memainkan rajanya ke F7 Dan akhirnya Magnus Carlsen pukul pion open skak Raja ke E6 Gajah ke C5 Gajah hitam ke F6 Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan pion pukul pion skak Dipukul balik oleh pion hitam Kembali Magnus Carlsen melakukan skak dengan beteng C6 Raja ke F7 Beteng pukul pion Mengepin gajah Dan di backup oleh beteng hitam Naik ke E6 Tapi setelah Magnus Carlsen memainkan pion D5 kawan Maxim Lagorffre menyerah Ancamannya jelas kawan-kawan Dengan mendorong pionnya ke peta D5 ini Magnus Carlsen memberi ancaman pada beteng Jika beteng mundur ke peta E8 Beteng putih akan pukul gajah hitam Tapi jika gajah hitam ini kawan pukul pion Maka beteng putih akan pukul gajah Kemungkinan langkah yang akan terjadi Apabila permainan tetap dilanjutkan Akan jadi seperti ini kawan Terima kasih telah menonton Dan cukup disini saja kawan-kawan Saya rasa langkah-langkahnya tidak perlu dilanjutkan lagi Sudah jelas putih akan menang Dan itulah kawan-kawan partai terakhir Yang dilakoni oleh Magnus Carlsen Di babak ke-13 Turnamen Tata Steel 2021 ini Magnus Carlsen mengawali permainan Dengan kemenangan melawan Ali Reza Dan menutup turnamen dengan kemenangan Melawan Maxim Lagorffre Dan itulah kawan-kawan permainan Magnus Carlsen Semoga permainannya bisa mengobati Kekecewaan kawan-kawan semua Yang mengemari permainan Magnus Carlsen Kita akan bertemu di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton